Beberapa waktu belakangan ini, masyarakat di Kabupaten Tuban kembali dihebohkan dengan modus pencurian baru panel lampu penerangan jalan umum di Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Kejadian pencurian tersebut diunggah oleh salah seorang warga di akun media sosial yang diunggah di salah satu grup Facebook. Dalam unggahannya itu, akun Facebook itu meminta agar masyarakat yang mengetahui ada petugas PLN mencurigakan untuk segera melaporkannya Ketua RP, Kepala Dusun, maupun Polsek setempat. Hal tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya di tempatnya terdapat pencurian panel LPJU dengan ciri-ciri pelaku memakai seragam PLN dan berjaket dengan muka yang ditutup menggunakan selayar. Menanggapi kejadian tersebut, manajer unit layanan pelanggan PLN Tuban, Agus Riyadi membenarkan peristiwa kejadian tersebut. Akibat adanya modus pencurian ini, lanjut Agus Sapaan Akrabnya, terdapat beberapa aliran listrik yang padam di saluran PJU yang telah dicuri, yaitu mulai dari Dusun Kerapiak hingga Sekardadi. Meski begitu, ia mengaku jika gangguan yang dialami oleh sejumlah dusun di desa Sugihwaras tersebut saat ini sudah diatasi oleh petugas PLN Tuban.